Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Danang, kita disini sudah punya Wuling E200. E200 ini adalah sebuah mobil elektrik bertenaga baterai yang dikeluarkan oleh SGMW dan sudah dipasarkan di pasar domestik China sejak tahun 2018. Yang hari ini kita tampilkan di Ajang Indonesia Electric Motor Show 2019. E200 ini adalah sebuah mobil bertenaga baterai, baterainya berupa jenisnya lithium-ion. Dia berkekuatan 24 kWh atau setara dengan jarak tempuh maksimum sebesar 250 km. E200 ini merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya yaitu E100. Desain eksterior maupun interiornya diubah menjadi lebih futuristik, lebih modern. Dari tampak depan sendiri teman-teman nanti bisa lihat headlamp atau lampu utama yang digunakan di E200 ini sudah menggunakan tipe proyektor LED. Begitu pula dengan lampu-lampu sen yang ada di sebelah kiri kanan mobil sudah menggunakan LED. Sekarang kita sudah ada di dalam mobil Wuling E200. Teman-teman bisa melihat di sini E200 ini kapasitasnya cukup untuk dua orang dewasa. Jadi walaupun mobil ini ukurannya imut, compact, tapi kalau duduk di sini itu rasanya cukup lega dan tidak bikin capek kalau perjalanan urban sehari-hari. Sekarang saya mau sedikit cerita tentang fitur-fitur kenyamanan apa sih yang ada di E200. Yang pertama, untuk menyalakan dan mematikan mesinnya cukup dengan menggunakan satu tombol, engine start stop button. Lalu transmisinya ada di sebelah sini. Karena dia elektrik, transmisinya itu otomatis kita bisa pilih apakah kita mau maju atau mundur. Kemudian kita juga bisa mengatur mode berkendara. Ada eco, normal, dan sport. Untuk menunjang kenyamanan di dalam kabin, E200 ini juga dilengkapi dengan automatic air conditioning. Tampilannya sangat modern sekali. Teman-teman bisa lihat di sini, tombolnya itu berupa seperti layar sentuh. Jadi tidak ada tombol fisiknya, tapi kita bisa menyentuh di sini dan mengaktifkan atau mematikan AC-nya. Sebagai sebuah kendaraan listrik bertenaga baterai, E200 ini dilengkapi dengan motor penggerak bertenaga 29 kW atau setara dengan 40 hp. Torsi yang dihasilkan maksimum ada di 110 Nm. Terus dengan penggerak seperti itu, teman-teman bisa melaju hingga 100 km per jam. Sudah bisa dipakai di jalan tol maupun di jalan raya pada umumnya. Mobil ini dilengkapi juga dengan banyak sekali tempat penyimpanan. Sehingga menjadikan penggunanya semakin praktis. Contohnya bagasi kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, mobil sekecil ini dilengkapi juga dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Cukuplah untuk naruh barang belanjaan sehari-hari. Sebagai sebuah kendaraan berbasis baterai, tentunya teman-teman penasaran gimana sih cara nge-charge-nya. Nah, posisi lubang tempat dia untuk colokan chargernya ada di balik logo ini. Pengisian daya untuk E200 ini menggunakan listrik AC dengan voltase 220V. Jadi sebenarnya bisa di-charge di rumah. Dengan input daya sebesar 2200W, pengisian baterai E200 ini membutuhkan waktu kurang dari 12 jam. Sedangkan kalau teman-teman ingin lebih cepat, maka kita bisa men-upply charging-nya dengan daya yang lebih besar. Contohnya 3300W atau bahkan 6600W untuk mencapai fast charging. Terima kasih telah menonton!